Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya teman-teman Jumpa lagi masih di channel Barfield Dan semoga saja teman-teman dalam keadaan sehat semuanya Dan tetap dalam melindungan Tuhan yang Maha Asa Terima kasih tak terhingga sebelumnya pada teman-teman semuanya Yang selalu setia dan tetap mendukung tumbuh berkembangnya channel kami ini Dan bagi teman-teman yang baru saja berkabung Silahkan jangan lupa nanti di subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami Bantat itu adalah sebuah kondisi Dimana ayam kita itu mengalami kekakuan pada otot-otot geraknya teman-teman Sehingga ayam itu terkesan kaku Tidak gesit, tidak lincah Dan istilahnya pergerakannya itu tidak luas gitu teman-teman Ayam yang mengalami kebantatan Itu biasa khasnya ya, ciri khasnya ya teman-teman Dia itu kalau dipegang itu memang badannya bagus gitu Padat, singset lah istilahnya Cuman kalau kita pegang Itu terasa keras gitu Keras itu diakibatkan oleh efek Dari otot-ototnya yang kaku teman-teman Sehingga membatasi pergerakannya Mungkin ada beberapa teman shobi yang kurang menyadari hal ini ya teman-teman Mungkin dikarenakan karena badannya Mungkin ayam kalau bantat Ayam bantat itu kalau kita pegang itu memang bagus Istilahnya padat, singset lah Ya terik gitu Dipegang pun enak, nyaman, keras gitu Cuman hanya saja ayam tersebut tuh Tidak lincah dan gampang sekali Merasa kelelahan gitu teman-teman Ayam bantat itu penyebabnya ada bermacam-macam ya teman-teman ya Cuman hanya saja yang sering kita jumpai Sering kita temui itu adalah Kebiasaan kita mengolahragakan ayam Terutama dengan yang ada hubungannya dengan bantuan tangan kita Itu terlalu berebihan Tanpa diimbangi dengan istilahnya asupan gizi Ataupun vitamin ataupun mineral yang memadai Plus juga ayam itu kurang Atau kita batasi pergerakannya sehari-hari Atau alias kurang cukup umbaran lah intinya teman-teman ya Terus juga mungkin ada kebiasaan kita Cuman ini jarang sekali ya teman-teman ya Jadi cuaca, kondisi cuaca mungkin hujan Ataupun mendung atau bahkan tidak ada panas sekali lah Panas sama sekali lah intinya Jadi kita itu memandikan ayam Sampai basah gitu ya teman-teman Kemudian ayam itu kita jemur Tapi karena cuaca mungkin mendung Ataupun hujan Kita itu langsung menyimpan ayam Itu ke dalam kandang box Tanpa menunggu bulu-bulunya itu kering semuanya Itu juga menjadi salah satu Bisa menjadi salah satu penyebab ayam kita menjadi bantat Nah sekarang solusi dari ayam bantat Atau bagaimana perawatan ayam bantat itu ya teman-teman ya Jadi mulai saat ini Atau pada saat merawat ayam bantat Itu hentikan semua olah fisik Terutama yang berkaitan erat Itu dengan bantuan tangan kita Itu kita hentikan total sama sekali Terus kemudian berikutnya Hentikan juga Ya ini kebiasaan kita memandikan ayam itu sampai Benar-benar basah gitu ya teman-teman Jadi sebaiknya kalau memandikan ayam itu cukup di steam Ataupun di lap saja Nah untuk ayam bantat ini Ya perawatannya Di pagi hari Setelah ayam sarapan Jadi ayam sarapan Itu sarapan sekadarnya saja Yang penting dalam temboloknya itu ada istilahnya Isinya akan lebih baik lagi atau lebih bagus lagi Kalau dibarengi dengan buah pisang Setelah ayam selesai sarapan Nah ini teman-teman sebaiknya memberikan temu kunci teman-teman Ya temu kunci biasa itu Kalau dulu jaman kami kecil itu Sebagai campuran sayur bening Aromanya khas sekali Nah itu kita berikan kira-kira Ya sedikit saja teman-teman Ya kira-kira ya 2 cm lah gitu Jadi temu kunci Kita tumbuk sampai halus Terus kemudian kita berikan pada ayam Terus kemudian setelah selesai sarapan Ayam itu kita mandikan teman-teman Mandikannya dalam artian disini cukup kita steam atau kita lap saja Akan lebih baik untuk ayam bantat ini ya teman-teman Jadi untuk men-steamnya atau melapnya itu menggunakan air rebusan dari daun nangka Jadi daun nangka sekira mungkin 3-5 lembar itu kita rebus dengan air Sampai mendidih sampai istilahnya sari pati dari daun nangka itu tercampur semuanya Termix semuanya Kemudian kita tunggu sampai hangat-hangat kuku Terus kemudian setelah hangat-hangat kuku Kita pakai untuk melap atau men-steam ayam kita teman-teman Jadi pastikan terutama itu pada bagian sayap Sayap semuanya Terus kemudian bagian dada Kaki itu kita lap semuanya Menggunakan air rebusan daun nangka tersebut Yang tentu saja hangat-hangat kuku ya teman-teman Fungsi daripada air rebusan daun nangka tersebut Ya itu kan sudah ramuan menurun teman-teman ya Sudah menjadi istilahnya rahasia umum lah bagi para penghobi ayam Bahwasannya air rebusan daun nangka itu Dipercaya bisa merelaksasi atau melenturkan otot-otot ayam yang kaku Setelah itu ayam kita jemur ya seperti biasa lah teman-teman ya Kita jemur di bawah sinar matahari Nah kalau menjemur ayam di bawah sinar matahari ini Akan lebih baik kalau itu disebelahnya itu terik matahari atau panas matahari Di sebelahnya lagi itu tempat bernaung Jadi kira-kira nanti ayam itu merasa cukup Dia akan bisa berteduh dengan sendirinya atau bernaung dengan sendirinya Setelah bulu ayam kering Ayam kita simpan ke dalam kandang umbaran Ya kandang umbaran disini yang kita rekomendasikan itu kandang umbaran yang Alasnya itu pasir halus Akan lebih bagus lagi kalau menggunakan pasir laut Fungsi alas pasir tersebut untuk apa? Fungsinya adalah agar ayam itu bisa kipu teman-teman Dengan ayam kipu diharapkan ya istilahnya otot-otot ayam itu menjadi Lebih relax, lebih lentur dan ayam pun juga merasa nyaman gitu teman-teman ya Kenapa harus pasir halus? Ya kalau pasirnya kasar kan nanti bisa merusak bulu-bulu ayam teman-teman Dan tentu saja pasti teman-teman tidak mau itu terjadi kan Dan jangan lupakan tenggerannya teman-teman Jadi di kandang umbaran tersebut kita juga berikan tenggeran lah Sebagai tempat dia bermain Naik turun, loncat-loncat, naik turun gitu kan Jadi ayam pun merasa senang, merasa nyaman Jadi kandang umbaran tersebut kita kondisikan sesuai habitat aslinya Sehingga ayam merasa senang dan nyaman Nah ayam kita letakkan disitu itu seharian penuh teman-teman Ya kalau bisa tidur disitu pun juga tidak masalah Itu malah lebih bagus lagi Nah jadi itu teman-teman Jika teman-teman melakukannya dengan rutin telatan Insya Allah tidak perlu waktu yang lama Ayam akan kembali normal seperti biasa Dia tidak akan bantat lagi Otot-ototnya menjadi lebih luwes Tidak kaku dan rileks Sehingga membuat pergerakannya itu menjadi lebih lincah, gesit dan luwes Oh iya teman-teman sebagai tambahan ya Ini sebagai tambahan Saat merawat ayam yang bantat Itu kita harus senantiasa selalu menakar porsi makanannya Ya porsi makanannya selalu kita takar Jadi misalkan setiap hari itu 0,6 atau 0,7 ons Maka setiap hari kita takar porsinya seperti itu Hal itu bertujuan untuk mencegah ayam itu menjadi Mungkin beratnya berlebihan sehingga menjadi gemuk Pergerakannya juga tentu saja pasti lambat kan Terus kemudian untuk air minumnya itu harus kita loss Terima kasih